Hai Nah teman-teman kali ini kalau teh kalau saya pagi-pagi itu dibanding Hai ya dan sama teh Hai eh Halo teman-teman ketemu lagi dengan Mama Ziyad hari ini Mama Ziyad akan bikin roti baduy ya yang udah makan hubus baduy ya jadi cocok buat musim dingin ataupun buat eh apa namanya di saat nggak ada sarapan kayak gitu ya buat anak kos buat para BMI kayak gitu bahan-bahannya adalah terigu yang pertama terigu ya dan garam minyak ya harusnya margarin tapi karena saya gak ada tapi minyak juga bagus lagi buat diet juga bagus ya dan air ya oke seperti itu nah setelah itu tarigunya secukupnya ya seukuran kalian aja terus kasih garam sedikit ya gunanya untuk ke asin sedikit aja ya jantung banyak nih segini terus kasih air secukupnya ya terus dikucuk-kucuk Hai kucuk-kucuknya bukan kayak adonan donat itu bukannya simpel aja Nah setelah di adonan itu kita bikin adonannya kayak gini ya jangan terlalu kalis kayak bikin adonan donat jangan ya kita hanya sebentar aja hanya adonannya seperti ini kira-kira jangan terlalu jangan terlalu keras ya Nah simpel aja nah seperti ini ngucuknya juga kita siapkan teplon panaskan dan di jangan dikasih minyak ya Nah setelah itu Nah kita dip diletakin seperti ini ya jangan terlalu tipis tebelan dikit nggak papa nah dan kasih api yang kecil ya yang kecil ya Nah seperti itu Oke nanti dibulak dibalik ya setelah itu kita nastil kayaknya eh agak tuus begitu dibalikkan ya tidak dikasih minyak ya minyak tadi itu bukan sekarang ya kita kebesaran dikitnya nah tutup lagi sampai nah setelah ini nih agak matengan ya nih matengan sedang aja tuh dip dipulak dibalik ya jadi seperti ini nih ya Nah udah kan kita matikan apinya Nah setelah itu kita siapkan eh panci yang panci lah yang buat naruh nah kita sobek-sobek dulu dulu seperti ini nih hasilnya akan seperti ini ya Nah ya sobek-sobek dulu dan sobek-sobek ya kita kasih minyak selagi panas ya minyak ya minyak margarin ya kalau nggak ada margarin minyak aja tapi minyak yang secukupnya aja ya secukupnya jangan terlalu banyak Oke nah secukupnya setelah itu kita tekan-tekan pakai ini ya Nah kita tekan-tekannya seperti ini ya bun ditekan-tekan seperti ini ya seperti ini ya tekan-tekan pokoknya sampai benar-benar berbentuk kayak gitu nah setelah itu nah setelah ditekan-tekan kayak gini kita udah ya jadi minyaknya bukan buat digoreng ya setelah ditekan-tekan nah jadi seperti ini nah setelah ini dimiliki nikmatinya sangat baik ya nah kita udah siap ya nah kita ketengkannya supaya rubuhnya nah seperti ini kan ya kemudian ya Nah teman-teman kali ini kalau deh kalau saya pagi-pagi tuh dibanding Hai ya dan sama teh eh eh Terima kasih.